Halo, ini adalah BlogCast, sebuah posting pilihan dalam blog gue www.notslimboy.com yang akan gue bacakan tiap minggunya untuk lo semua. Sebuah blog dan podcast, blog cast dipandu oleh Kak Not Slim Boy. Gue usahakan dalam setiap episode dari acara ini berisi dua bagian. Bagian pertama adalah pebacaan artikel blog yang dipilih untuk minggu itu. Akan sangat audible acara ini, jadi lo bisa menikmatinya walau hanya dengan mendengarkan. Lalu kedua, gue akan coba hadirkan narasumber terkait dengan artikel yang dimaksud. Mungkin bukan ahli, tapi orang yang tahu tentang topik yang dibahas dalam artikel tersebut. Wancara bisa berupa tatap muka, atau lewat telepon, atau video call. Baiklah, kita langsung ke artikel minggu ini, yaitu tentang Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Baru-baru ini seorang yang penting dalam hidup banyak orang, setidaknya di angkatan saya, dan kemungkinan beberapa dekade sebelum dan sesudah saya telah dipanggil yang maha kuasa. Orang ini sangat penting, tapi mungkin jarang atau hampir tidak ada yang tahu atau ngeh namanya. Beliau adalah Siti Rahmani Ra'uf. Banyak kita tidak tahu, tapi membaca karyanya. Beliau adalah pengarang buku pelajaran bahasa Indonesia, yang banyak mengantarkan anak-anak Indonesia beberapa dekade untuk bisa membaca. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati Kakak Budi. Iwan Adik Budi. Hmm, semua. Dalam hal ini murid-murid di angkatan yang dimaksud ya. Dan mulai saat ini, bila saya bilang semua, artinya adalah mereka ini. Kita hafal tokoh-tokoh yang sebenarnya fiktif ini. Atau jangan-jangan tidak fiktif. Saya mulai ragu. Memang buku yang ditulis beliau adalah buku pelajaran membaca. Tapi tokoh-tokoh dalam semua cerita pengantar seolah hidup dalam semua murid saat itu. Entah dari mana sang ibu mendapatkan nama ini. Apa harus cari wangsit dulu? Atau asal comot nama tetangga? Yang jelas Budi, Wati, dan Iwan adalah salah satu trio kakak beradik paling terkenal saat itu. Entah ini sesuatu yang harus saya banggakan atau tidak. Suatu hari di komplek saya tinggal. Di saat liburan sekolah, anak-anak sebaya saya bikin sebuah acara cerdas-cermat antar gang di komplek kami. Saat itu saya bukan anak paling tua di gerombolan kami bermain. Sudah aturan main, sampai hari ini mungkin. Belum bisa menjadi pemimpin. Tidak bisa ikutan jadi tim pembuat soal atau juri. Kalau nggak salah, saya kelas 4 SD saat itu. Jadi, pembuat soal, juri, dan pembawa acara adalah anak-anak yang kelas 6 SD. Catatan, kami teman komplek, jadi nggak satu sekolah. Lalu, target peserta juga kelas 1 dan kelas 2 SD. Mungkin karena anak-anak kelas 6 ini hanya mampu membuat soal untuk mereka. Jadi, sisanya hanya jadi penonton dan ya bantu-bantu pendaftaran yang sebenarnya juga tidak terlalu penting. Karena memang kita sudah sama-sama tahu siapa saja kelas 1 dan kelas 2 SD di komplek kami saat itu. Apa hubungannya dengan Ibu Siti Rahmani, Rauf, Budi, Wati, dan Iwan? Di sini yang paling mengejutkan. Terjadi bias antara tokoh fiktif dalam buku dengan realitas. Mungkin ini bisa dikategorikan reality show pertama di Indonesia dalam bentuk teks. Saat itu, tiba waktunya pembawa acara membacakan soal bahasa Indonesia. Regua, siapa adik Budi? Iwan, sambar juru bicara lantang tanpa harus berdiskusi dengan pendamping kiri dan kanan. 100 untuk regua, penonton tepuk tangan. Oke, bagaimana? Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi untuk mengecek keabsahan dari artikel ini, kita akan telepon seorang ibu yang juga pemerhati pendidikan anak, setidaknya anak-anaknya sendiri. Oke, kita akan melakukan wancara telepon dengan Ibu Elsa. Sebentar, saya hubungi dulu. Oke, sudah terhubung. Halo. Halo, selamat pagi dengan Ibu Elsa ya? Iya, saya sendiri. Oke, Ibu. Ini dari Not Stream Boy TV. Ibu kan pemerhati pendidikan anak. Dan Ibu juga pernah sekolah SD pastinya. Kira-kira waktu SD itu tahun berapaan, Bu ya? Tidak usah pasti. Kira-kira tahun berapa? Tidak lama ya, tahun 80-an lah. Oke, berarti hampir sama dengan saya ya, Bu. Pasti buku bahasa Indonesia-nya sama. Saya hanya ingin tanya, siapa adik Budi? Iwannya. 100 untuk Ibu Elsa, oke? Terima kasih, selamat pagi Ibu Elsa telah membantu Not Stream Boy TV di acara Blokkes. Sampai jumpa, mungkin suatu saat bisa cicat lebih panjang. Terima kasih, Bu Elsa. Terima kasih. Oke. Ya, tadi Ibu Elsa, jadi ternyata artikel ini adalah artikel yang valid, saudara-saudara. Dan oke, dengan demikian Blokkes untuk episode pertama ini sudah selesai. Silahkan berikan komentar di bawah video ini, atau usulan topik dan narasumber di episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Dislike, ya nggak apa-apa kalau memang tega. Sampai berjumpa minggu depan di Blokkes. Blok dan podcast dipandu oleh Kak Not Slim Boy. Daah!